Karena saya bukan negara-negara, saya pikir KPK juga bisa melakukan pemerintahan seperti itu. Kata-kata, Alexander Parwana, benar lagi ini, menikahnya Pak Alex ya. Jika KPK tidak pemerintahan, itu sih kata Alex, hal semacam itu bisa menjadi modus. Yang menarik ini, kenapa kalian jadi modus? Misalnya, untuk melakukan penjualian uang atau aset, kami tahu bahwa suap atau gratifikasi modusnya biasanya kan juga tidak diberikan langsung kepada penyelenggara-negara. Dalam berbagai fakta, perpindahan pun terluka bahwa penerimaan gratifikasi sop di atas nama orang lain. Kan begitu, kata dia. Nah, ini asik nih kalau Pak Alex sudah mulai menyinggung soal gratifikasi dan dugaan tidak pidana pencucian uang. Kita kan jadi seringan dengan aktivitas dan juga sekaligus dosen di Ustaz Negeri Jakarta, UBA Ibrahim Barun yang sudah melaporkan dugaan mungkin Kaisang dan Gibran, bahkan itu terlibat dan tidak pidana pencucian uang berkaitan dengan korporasi sinar emas ini ya, yang sekarang ini, sekarang satu penting.